Sederlun dalam rangka mewujudkan budaya dan pola hidup sehat, Bupati Aceh Timur Hasbalah bin H.M. Taib mengajak seluruh komponen masyarakat di Aceh Timur untuk menggalakkan gotong royong. Gotong royong diwajibkan pada setiap Jumat, mulai dengan membersihkan toilet dan halaman masjid, perkantoran, serta fasilitas publik lainnya. Gotong royong masal juga bertujuan memberikan wawasan dan pemahaman kepada masyarakat bahwa pentingnya menjaga kebersihan lingkungan untuk mewujudkan hidup yang sehat. Gotong royong masal hari ini sengaja dilakukan pada Kamis agar masa bekerja maksimal membersihkan kawasan pusat perkantoran dan perkotaan Aceh Timur. Kegiatan tersebut melibatkan seluruh PNS dari set dakap dan jajaran organisasi perangkat daerah dengan lokasi pembersihan sebanyak 17 titik di Kota Idiraya dan Perla. Gotong royong apa juga kita instruksikan kepada seluruh intasi pemerintahan dan jajaran desa Pak? Dan semuanya, kita sudah instruksikan lewat surat bupati, imbawan, semua desa. Di 513 desa, 24 kecamatan, itu wajib gotong royong di hari Jumat bersih. Supaya ini ramah lingkungan hadir. Dan juga kita hidup sehat. Samping kita lagi melakukan untuk program tanding, dan juga kita memprogram hidup sehat juga dengan masyarakat. Pertama, ramah lingkungan, sehat lingkungan, bersih lingkungan. Dan budaya kita, Gotong Royong ini, budaya sehat betul-betul. Jadi sosial budaya kita dapat.